Oke, buat Elsa di sesi general yang pertama ini Ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Silahkan, kita akan ngobrol Baik, terima kasih Pak sebelumnya ya Yang pertama itu terkait profil Nah, cara kita supaya ini terlihat Yang menarik profil di mata HRD itu yang seperti apa? Arti profil itu apa? Maksudnya profil itu profil di mana? Profil tentang kita Biasanya kan kalau misalkan di contohnya di aplikasi link-in Nah, kita kan mencantumkan tentang profil diri kita gitu Jadi supaya terlihat menarik itu Yang harus diceritakannya itu apa saja? Oke, profil yang ada di link-in Aku jelasin satu-satu Profil yang ada di link-in Itu bisa mirip seperti profil yang ada di CV Satu paragraf itu Profil itu juga bisa dibikin sama kayak yang ada di dalamnya Surat lamaran kerja Bisa dibikin mirip juga sama kayak yang ada di dalamnya body email Bisa juga profil ini dipakai untuk menjawab pertanyaan interview Silahkan perkenalkan diri Anda Jadi profil ini isinya apa? Isinya itu adalah Perkenalan singkat soal kamu Yang menggambarkan tentang Background pendidikan Banyaknya pengalaman dan prestasi Serta Skill yang diperoleh setelah memiliki pengalaman itu semua Jadi inti dari profil Bahasanya mau kayak gimana aja Bebas Yang penting Disitu Formal Baku gitu ya Yang penting di dalamnya itu ada Menyebutkan tentang background pendidikan Baik itu pendidikan formal maupun non-formal Yang kedua adalah Adanya pengalaman Entah itu pengalaman kerja Organisasi Kepanitiaan Magang Disesuaikan dengan levelmu Gitu Kemudian yang ketiga adalah Prestasinya Prestasi selama kerja Achievement selama kerja Achievement selama magang Organisasi Pendidikan Apapun itu Dan yang keempat adalah Skill Setelah kamu punya pengalaman ini tuh Sekarang akhirnya kamu bisa apa Mampu apa Menguasai apa Kayak gitu Nah bentuknya Macam-macam Bisa yang bentuknya kayak paragraf aja Misal Perkenalkan nama saya Bla 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 Saya merupakan lulusan S1 dari universitas ini Jurusan ini dengan IPK sekian Itu kan nama dan pendidikan formal Mungkin kalau kamu ada pendidikan non-formal Bisa disampaikan juga Gitu Saya memiliki pengalaman Pelatihan ABCDEFG Gitu misalkan disebut aja Gitu Oke Terus habis itu kamu menyampaikan terkait dengan pengalaman Punya gak pengalaman kerja Misal punya pengalaman kerja Tulis Saya memiliki pengalaman kerja Selama kurang lebih 10 tahun Titik Saya pernah bekerja Menjadi Ini Koma ini Koma ini Koma ini Di perusahaan yang bergerak di bidang ini Ini Hanya mentioning aja disini Jadi gak perlu dijelasin Gak perlu dijabarin Gitu Terus kamu mau ngomongin soal magang Boleh gak? Boleh Misalkan kamu pengalaman kerjanya Belum banyak Saya juga memiliki pengalaman magang Disini Sebagai ini Disini Sebagai ini Gitu Boleh Gitu Jadi kalau orang yang sudah memiliki banyak pengalaman kerja Di bagian pengalaman ini Yang ditonjolkan itu adalah Pengalaman kerja dan magangnya Bagi orang yang masih Press graduate Atau masih junior Pengalaman kerja di bawah 2 tahun Selain pengalaman kerja Dia juga bisa menonjolkan Yang berkaitan dengan Magang Organisasi Kepanitiaan Kayak gitu Itu bisa dilakukan Oke Itu bisa dilakukan Jadi itu udah Semua pengalaman itu udah selesai Setelah itu Yang kamu Lakukan apa? Prestasi Oke Kalau kamu punya prestasi Misalkan Kamu Sampaikan Bahwa Saya Pernah bekerja Sebagai seorang Sales selama sekian tahun Di perusahaan ini Saya mampu Menjual Lebih dari sekian unit produk Senilai sekian miliar Selama periode ini Sampai ini Pokoknya Prestasi-prestasi tertentu Yang kamu bisa Sampaikan disitu Atau kamu pernah menang Suatu perlombaan Pernah ada nominasi ini itu Pernah jadi delegasi ini itu Punya patent Punya paper Internasional apa itu Pokoknya prestasi itu Boleh disampaikan Ingat ya Disini cuma mentioning aja Nggak didetailin Pendetailannya nanti di bawah Kalau di link in Di profil tadi Cuma mentioning Detailnya nanti di bawah-bawah Di CV juga sama Itu mentioning aja Di paragraf Tapi detailnya di bawah-bawah Gitu Itu baru sampai Berkata dengan Achievement Atau prestasi Terus dilanjut dengan skill Kan tadi kan kamu udah bilang Bapak Ibu ini loh Saya pernah punya pengalaman ini Kan gitu Saya pernah punya pendidikan ini Saya punya pengalaman ini Terus saya punya prestasi ini loh Gitu Nah itu kurang Yang terakhir adalah Skill Skill itu seolah-olah kamu bilang Dari semua pengalaman yang tadi Saya ceritakan Saat ini saya menguasai ini loh Nah itu Itu yang harus dilanjut disitu Terkait dengan Core skill kamu Key accomplishment Atau skill aja deh gitu Jadi skill-skill unggulan kamu Skill-skill utama kamu Mentioning juga gak masalah Skill yang aku maksud disini adalah Tekankan technical skill Gitu Hard skill atau technical skillnya Bidang-bidang yang kamu kuasai Alat-alat Baik itu hardware atau software yang kamu kuasai Bahasa yang kamu kuasai Bidang-bidang sektor-sektor keilmuan yang kamu kuasai Kayak gitu Itu silahkan disebutkan Gitu Nah ini adalah bagian yang Utama Yang wajib ada di bagian profil Kalau kamu mau lengkap Karena kebanyakan orang Profil itu isinya Dalam tanda kutip Berasa kayak cuma kata-kata mutiara aja Saya adalah orang Atau self-claim gitu Jadi kayak Saya adalah orang yang begini Begini Saya terbiasa gini-gitu Saya jujur terampil Kebanyakan mention tentang soft skill Akhirnya jadi kayak Kayak klaim pribadi Emang nyebut soft skill gak? Boleh Boleh Tapi kalau kebanyakan Itu malah jadi kita ragu Kenapa? Soft skill itu ibaratnya semua orang bisa nge-claim gitu Kamu nge-claim bahwa saya orang yang disiplin Rajin Itu kan versimu disiplin Sama gak? Sama definisi kita Tapi kalau technical skill Itu jelas gitu Paham ya? Gitu Nah ada beberapa Yang ditambahin Ini sebenarnya gak wajib Biasanya ditambahin aspirasi karir Kalau mau di paling bawah Saya berminat untuk bekerja Sebagai ABCDFG Atau saya berminat untuk bekerja di industri ABCDFG Gitu-gitu Kalau ada di LinkedIn Gitu Kalau ada di CV Bisa iya bisa enggak sih Gitu Yang penting kalau kamu menambah aspirasi karir Jangan konyol Kalau ada di CV Dalam arti gini Ada orang yang menggunakan profil tadi Udah paragrafnya kayak tadi Pendidikan ada Pengalaman ada Ya kan? Pencapaian ada Skill ada Terus dia nulis aspirasi karir Saya berminat untuk bekerja sebagai Ini, ini, ini Katakanlah A, B, dan C Tapi CV ini Kamu pakai untuk lamar kerja di posisi DEFG Paham gak? Kan gak masuk logika Di CV kamu nulis Saya minat untuk bekerja jadi A, B, atau C Tapi CV ini Kamu pakai untuk lamar posisi DEF Gitu Nah nanti kalau ada HR atau user yang baca Ini kan kayak lucu loh Ini kamu bilangnya Minat bekerja sebagai ini itu Nah ini kan beda Berarti kamu gak minat dong disini Asal ngirim ya Gitu-gitu Jadi celah-celah saat interview gitu Ya Jadi paham ya Nah paragraf ini Bisa kamu modifikasi Di banyak tempat Selain di CV tadi Bisa taruh di link in Sesuai pertanyaan Ya Selain disitu Itu juga bisa Kamu taruh di body email Body email itu kan Atau surat lamaran kerja Kan surat lamaran kerja Di paragraf pertama kan Biasanya kamu akan menyampaikan Bahwa Pernahkah nama saya ini Saya bermaksud melamar kerja Di PT ini sebagai ini Berdasarkan lawan kerja Yang saya peroleh melalui sini Nah Paragraf kedua Kamu sampaikan yang Kayak barusan ini Isi profil gitu Walaupun gak selengkap tadi Saya merupakan lulusan ini Ini dari sini Saya memiliki pengalaman ini Itu gitu Itu bisa ditaruh di body email Maupun surat lamaran kerja Selain itu Ya Paragraf profil ini Bisa kamu pakai Pada saat interview Jadi saat ditanya Silahkan perkenalkan diri Anda Itu sebenarnya Kamu kayak ngomongin profil Secara lisan aja Sebenarnya Gitu Walaupun nanti Dimodifikasi ya bisa Baik Bapak Ibu Terima kasih Perlahakan nama saya ini Saya merupakan lulusan Sis gitu Gitu Nah sekarang kamu lihat dulu Kita belum masuk ke Sesi review CV Nanti di sisi kedua Lihat CV-mu Lihat profilnya Lihat di linkin Profilnya Profilnya itu udah bisa dipakai Untuk jawab interview belum? Kalau belum mungkin profilnya salah Atau kurang Gitu Oke Intinya itu Pahami isinya Yang penting ada pendidikan Ada pengalaman Ada prestasi Dan skill Dah Begitu aja Oke Mungkin ada pertanyaan tambahan Atau lanjutan Boleh silahkan Oke Tadi ya terkait profil Nah misalkan nih Si profilnya itu udah lengkap Ya di aplikasinya Nah Kita udah Mulai mau nge-apply Lamarannya Tetapi sampai sekarang Misalnya sudah Nge-apply lamaran tersebut Itu masih belum ada panggilan Nah itu yang menjadi Permasalahannya itu Dimananya Gitu Kalau belum ada panggilan Sampai sekarang Oke Kemudian yang kedua Rata-rata kan Kualifikasi pekerjaan itu Berpengalaman nih Misalkan Nah ada pengalaman Tapi bukan di basic Yang Diinginkan Jadi beda Itu pengalamannya Nah itu gimana Pak Kira-kira Oke Pertama Kenapa saya sampai sekarang Belum ada panggilan Belum ada panggilan ini tuh Pertanyaannya tuh Terlalu luas ya Kenapa Satu Suatu perusahaan Yang kamu lamar Belum manggil itu Karena ada beberapa kemungkinan Misalkan satu Memang proses rekrutmennya Masih berjalan Misalnya pendaftaran Tanggal 1 Sampai 14 Kamu ngirim tanggal 1 Terus sekarang Udah sampai tanggal 13 Kok belum manggil Ya ini memang masih dalam Proses ini Karena ada yang Memang gak nunggu dulu Full baru diproses Gitu Ini kemungkinan-kemungkinan aja ya Yang kedua Memang kamu Tidak sesuai dengan Kualifikasi Jadi Lamaranmu itu Udah sempet Dipegang sama rekruternya Atau HRD-nya Tapi kamu dirasa Kurang cocok Sehingga Kamu gak ada panggilan Memang Tidak semua perusahaan Akan memberikan Pemberitawan konfirmasi Bahwa Kamu lolos Atau tidak Biasanya yang dikonfirmasi Cuma yang lolos doang Disitu Di beberapa loker Kalau kamu detail Beberapa loker itu Di bagian bawah Akan disampaikan Hanya yang lanjut Ke tahap selanjutnya Yang akan diberikan kabar Mungkin kamu akan Cukup sering tuh Melihat kalimat-kalimat Semacam itu Ya Jadi Yang tadi mungkin Proses rekrutmennya Masih berjalan Yang kedua mungkin Kamu Gak sesuai Tapi memang Gak dikasih tahu Yang nomor tiga Kamu Dokumennya Belum sempat Diproses Tapi mereka Udah dapet kandidat Contohnya gini Ada Suatu loker Ya Dia butuh Katakanlah Cuma butuh Berapa misalkan ya Dia cuma butuh 100 orang Buat Lanjut Ke tahap selanjutnya Jadi yang Setelah ini kan Selain administrasi Nah dia tuh cuma butuh 100 orang Untuk lanjut ke Psikotest Misalkan Nah Sementara pelamar Itu udah ada 1000 Dari 1000 Pelamar ini Dia tuh tipenya udah Sambil diseleksi terus gitu Dari 1000 Pelamar pertama Dia sudah Yakin Untuk menentukan Ini aku udah dapet 100 kandidat nih Nah nanti Kalau kamu ngelamar Sebagai pelamar nomor 1001 1002 1003 gitu Yang gak lolos Paham gak Karena CVMU tuh sebenernya Belum ke proses Ini yang udah ada Ini dulu Yang ke tahap selanjutnya Paham gak Kayak gitu Jadi mereka sudah Menemukan kandidat Sebelum CVMU itu Sempat dibaca Atau diproses Itu bisa Atau Kamu mungkin Sesuai kualifikasi Tapi Kuota mereka Hanya sedikit Itu juga bisa Semacam itu Cari kemungkinan Yang lain apa Misalkan CVMU Tidak terbaca Dalam artis Tidak terbaca Itu ini macam-macam Ini biasanya gangguan teknis Misalkan Kayak emailnya Gak nyampe lah Kayak gitu Atau dokumenmu Itu blur Jadi gak bisa dibaca Udah kepegang Tapi gak terbaca Itu juga bisa Dan lain-lain Kemungkinannya itu Banyak sekali Jadi Jadi Itu yang harus Ada di Dimenset Kemungkinannya banyak Nah Daripada kamu Memikirkan Ini kok gak banyak Yang manggil Gimana ya Nah kita kan gak bisa Tuh tau alasannya Kenapa Alasan kenapa Versi dari HRD Atau dari perusahaan Nah kita bisa penduga Penilaian Dugaan itu Bukan berdasarkan mereka Tapi berdasarkan Performa kita Gitu Misalkan kita cek ulang Dokumen kita Kalau kita gak bisa Minta dicekin orang Kamu cari mentor Kamu hubungin aku Hubungin siapa Buat dicek Oh barangkali Oh ini kamu gak lolos Kurang menarik Karena mungkin CV-nya atau dokumen pendukungnya Kurang oke Gitu Biar ketemu Atau bukan masalah dokumennya Tapi cara pakainya Misalkan intensitasnya rendah Memang benar Kamu harus sadar bahwa Di awal Kita akan dinilai dari Apa yang tertulis dulu Kan gak Mungkin langsung interview gini Kecuali waktu ini interview Saat kamu kirim lamaran Kan yang dinilai dokumen dulu Nah Apakah dokumen ini Sudah semeyakinkan itu Kayak gitu Ya kan Bener cara nulisnya Formatnya menarik Dan lain-lain Kayak gitu Yang kedua adalah Kita harus sadar bahwa Kita bukan kandidat tunggal Jadi Kamu akan dibandingkan Dengan kandidat lain Kelihatan bagus aja Tidak cukup Kalau disandingkan Dengan CV-nya orang lain Gimana Dan lain-lain Kayak gitu Itu juga bisa Cara ngirimnya Kelengkapan dokumennya Dan lain-lain Itu juga bisa Jadi Kita gak bisa nebak Apa yang terjadi di mereka Tapi kita mungkin Bisa identifikasi Kenapa panggilan sedikit Lewat Performa kita Cara ngirimnya Juga sama Ngirim itu Ini Zaman sekarang Sumber locker itu Ada banyak Ada Ini aku jelasin ya Ada namanya Circle pertama Ada circle kedua Circle pertama itu Adalah sumber Utama Circle kedua ini Itu sumber repose Yang di repose Dari sumber utama Sumber utama ini Adalah locker-locker Yang berasal langsung Dari perusahaan Misalkan dari Website perusahaan Dua Sosmet resminya Perusahaan Yang ketiga Misalkan HRD-nya Di akunnya HRD Misalnya di linkin Yang keempat Misalkan job fair Jadi perusahaan Buka job fair Itu kan sumber Sumber langsung Dari perusahaan Yang kelima Misalkan ada Walk-in interview Dimana gitu Misalkan perusahaan Ada beberapa PT-PT Bisa di publik-publik Yang pasang sepanduk Di depannya Itu kan sumber Yang langsung Dari perusahaannya Ini adalah sumber-sumber utama Nanti ada Sumber-sumber repose Sumber-sumber sekunder Misalkan grup gue aku Grup locker-locker Di gue aku Ini kan aku repose Dari sumber utama Ibaratnya gitu Ada nanti belum Grup-grup yang di telegram Di instagram Di mana-mana Atau kamu Dapet dari temenmu Dapet dari saudaramu Dapet dari dosenmu Itu kan repose Jadi sumber locker Sumber itu ada sumber utama Ada sumber repose Berarti kan banyak nih sumbernya Terdistribusinya Dari banyak tempat Artinya Kamu juga harus Mengoptimalkan Semua sumber tadi Gitu Jadi Wah apa Di identifikasinya gitu Apakah sejauh ini tuh Cuma Kurang optimal ya Aku sumbernya tuh Cuma sedikit ya Gitu Yang kedua Oh aku sumbernya Udah beberapa Tapi cara pakenya Udah bener belum Nah itu Itu kan juga harus Ditanyakan sama diri Cara pake ini Mulai dari Ngelengkapin profilnya Cara nyari lockernya Filter-filternya Kemudian intensitasnya Gitu Katakanlah sumbermu nih Misalkan Ada grup gue aku Ada whatsapp Eh sorry Ada website perusahaan Ada linkin Ada job portal Misalkan kamu punya Jobstreet Punya kita lulus Kan lima sumber nih Gitu Jangan sampai sehari Kamu juga cuma lima locker Yang bisa dilamar Kenapa Karena kalo misalkan nih Ini pake logika bodoh aja ya Kalo kamu punya Lima sumber locker Tapi sehari Cuma lima locker Artinya kan Sehari cuma satu gitu Seolah-olah Dari grup WA Cuma ada satu Ini satu Ini satu Ini satu Ini satu Itu pake logika aja Udah gak make sense Kenapa Logikanya gini Misalkan jobstreet Kalo kita pake Matematika sederhana tadi Masa iya Sehari di jobstreet Yang lockernya Sebanyak itu Masa iya Cuma ada satu locker Yang bisa kita lamar Bener gak Gitu Apalagi link in Link in Link in seluas itu Isinya gak cuma locker HRD ngumpul di link in User ngumpul di link in Masa iya sehari cuma satu Nah kayak gitu-gitu Itu adalah identifikasi Evaluasi diri Mungkin Upperforma kita Bisa kita Lihat dari situ Itu yang menyebabkan Panggilan kita Tidak banyak Atau tidak ada Atau tidak sesuai Dengan yang kamu harapkan Begitu Cara identifikasinya Oke Gitu Gitu adalah cara ngecek Kenapa kok panggilannya Gak banyak Nah sekarang masuk ke pertanyaanmu Yang kedua adalah Gimana kalau misalkan Kita punya suatu pengalaman Tapi kita pengen mungkin Switch karir gitu Bekerja dengan pengalaman Yang berbeda gitu Itu apa yang harus kita lakukan Kayak gitu Atau kita Kayak Kemampuannya beda Apa harus dilakukan Nih Logikanya gini Orang dapat kerja Itu karena berhasil Mencocokkan tiga hal Pertama Keinginan Oke Ingat ya Keinginan Dua Kesempatan Tiga Kemampuan Nih Ulang ya Keinginan Keinginan ini Lebih condong Ke arah si Pelamar Kamunya Kamu pengen kerja Jadi apa kan gitu Keinginan Lebih condong ke Kandidat Yang kedua Yang di sebelah kanan sini Itu adalah Kesempatan Kesempatan ini Lebih ke Perusahaan buka loker Ya gak Gitu Nah antara Keinginan Dan kesempatan ini Ada jembatannya Di tengah ini Yaitu apa Kemampuan Gitu Kenapa harus Kemampuan Kalau tadi Keinginan Lebih cenderung Ke kandidat Kesempatan Lebih cenderung Ke perusahaan Kemampuan ini Harus 50-50 Dalam arti gini Dari sisi kamu Pelamar Kamu harus bisa Menyodorkan Bapak saya Melamar di sini Tidak hanya Bermodalkan Saya pengen Tapi saya sudah Punya modal Kemampuan Ini loh Saya dapat Kemampuan ini Dari pengalaman Kerja kemarin Atau dari Pendidikan kemarin Atau dari Kursus kemarin Kamu harus bisa Menonjolkan itu Dari sisi perusahaan Soal kemampuan Juga sama Kamu harus bisa Menonjolkan Kemampuan bahwa Saya datang Tidak hanya Pengen Tapi punya modal Kemampuan Perusahaan juga Harus yakin bahwa Wah ini Kemampuan yang kita Butuhkan Jadi akhirnya Kalau sama-sama Kuat Artinya Yaudah Tiga ini Penuh ya Kamu akan lanjut Ke tahap selanjutnya Paham ya Lalu kalau kita Hubungkan dengan Pertanyaanmu Gimana Kalau kita Punya kemampuan Tapi gak sesuai Dengan yang Dibutuhkan Gimana Ya penuhi dulu Itu Biar apa Biar di atas Kertas Kamu gak cuma Dalam tanda kutip Dilihat cuma modal Pengen doang Paham gak Gitu Nah sekarang Diidentifikasi dulu Profesi-profesi Yang sedang Kamu incar Itu Kamu pengen Jadi apa Aku pengen Jadi ini 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 Misalkan Gitu kan Punya listnya Nah setelah itu Dibreakdown Kemampuan yang Dibutuhkan Untuk menjadi Itu semua Kamu udah Punya Berapa persen Yang kamu Udah bisa Dan mahir Oh yang aku Udah bisa Dan mahir Udah Katakanlah 60% Oke Terus Yang udah bisa Tapi belum mahir Masih perlu dilatih Berapa persen Oh Masih ada 30% Terus Yang belum bisa Belum terbiasa Malah baru tahu Padahal dibutuhkan oleh Profesi itu Berapa persen Oh Masih ada 10% Artinya kan Ada Suatu kemampuan Yang kamu Sudah bisa Udah jago Tinggal Dipertahankan Ya kan Ada kemampuan Yang kamu bisa Tapi kurang terlatih Yang harus dilatih Lagi Sambil ngelamar Di situ Tapi kan Ada kemampuan Yang harus Kamu pelajari Dulu di luar Gitu Karena itu Nanti akan Dibutuhkan Di profesi ini Kayak gitu Kalau komposisinya Kamu harus selalu Melihat komposisi Ini tadi Berapa kemampuan Yang kamu udah Kuasai Secara mahir Berapa yang Kamu kuasai Tapi masih perlu Ditingkatkan Berapa yang Belum dikuasai Padahal Dibutuhkan Untuk profesi Yang kamu Incar Nah yang ketiga Ini kan harus Kamu penuhi Kalau yang ketiga Ini prosentasenya Kecil Yang gak masalah Coba aja dulu Lamar aja dulu Karena kamu masih punya Dua prosentase ini loh Yang kamu udah bisa Dan terbiasa Yang kamu udah bisa Tapi masih perlu dilatih Nah hal ini Akan beda Kalau prosentasenya Kayak gak Kayak tadi Yang kamu Belum bisa Belum terbiasa Baru tau Porsinya malah lebih gede Ya 60% Katakanlah Yang udah bisa Untuk profesi itu Masih kecil Masih kecil Berarti kan harus ngejar Paham gak Gitu Jadi kalau Kalau kita Belum klop 100% Kemampuannya Sama suatu profesi Tapi mayoritas Kemampuan yang dibutuhkan Kita udah punya Gak apa-apa Coba aja Gitu Nah disitu Nanti sambil ngeliat Kualifikasi Yang ada di poster Lawangan kerjanya Disitu kan ada yang Menyebutkan Misalkan Berpengalaman Dalam apa Gitu Ya kan Tapi ada yang Nulisnya Berpengalaman Kerja Atau Memiliki pengalaman Kerja Menggunakan Ini Pasti beda Dengan memiliki Pengalaman Menggunakan Ini Kalau Misalkan Memiliki pengalaman Kerja Menggunakan Microsoft Excel Selama 1 tahun Artinya Microsoft Excel itu Harus Berasal dari Pengalaman Kerja Gitu Kemampuannya Gitu Udah dilatih Di dunia kerja Beneran Tapi kalau cuma Pengalaman Minimum 1 tahun Menggunakan Microsoft Excel Itu artinya Boleh dari Pengalaman Kerja Boleh dari Organisasi Boleh dari Project Boleh dari Kamu ikut Bootcamp Boleh belajar Mandiri Boleh Bisnismu Sendiri Yang pakai Excel Gitu Tinggal Disesuaikan Kesana Ingat ya Gitu Jangan sampai Nanti di awal Ibaratnya Lah Dia pengen Jadi ini Tapi alasannya Apa pengen Jadi ini ya Dari pengalaman Kerja Gak sesuai Ini gak Sesuai Gitu Ingat ya Tidak sesuai Ini aku lanjut Tidak sesuai Itu gak Cuma dilihat Dari Judul Judul Pengalamannya Itulah Kenapa Pengalaman Kerja Magang Atau apa Itu harus Dijabarkan Contoh Aku Pengalaman Kerja Jadi Sales Online Aku jualan Kacamata Misalkan Contoh ya Aku jadi Sales Aku jadi Sales Kacamata Katakanlah Aku jadi Sales Kacamata Tapi aku Pengen Melamar Kerja Jadi Social Media Special Admin Sosmet Katakanlah Gitu kan Kalau dilihat kan Gak sesuai Pengalapanku kan Jualan Kacamata Tapi aku Pengen jadi Admin Sosmet Kalau cuma Dilihat Admin Sosmet Jualan Kacamata Sales Kacamata Gak nyambung Kayak gitu Tapi Aku ngerasa Nyambung Kenapa Akhirnya Aku jabarkan Jadi Sales Kacamata Ternyata Kegiatanku Apa Menjual Kacamata Secara Online Dan Offline Secara Online Ternyata Aku menjualnya Di Social Media Dan Marketplace Di Social Media Dan Marketplace Itu Aku nyiapin Kontennya Aku bikin Postingan Rutin Aku kadang Live shopping Aku balesin Chat Balesin Ini Itu Yang artinya Walaupun Kerjaanku Jualan Kacamata Di dalam Jualan Kacamata Itu Kegiatannya Ada Kegiatan Admin Sosmet Jadi Nyambung Gitu loh Paham ya Gitu Itulah Kenapa Di CV Itu harus Dijabarkan Kalau kamu Ngerasa Ini sebenarnya Nyambung Kok Itulah Dijabar Jabarkan Jadi Disebut Relevan Itu Tuh Gak Cuma Dari Kalau Pengen Jadi CS Harus Kerja Jadi CS Ya Gak Gitu Gak Harus Gitu Ingat Ya Kelingkup Kegiatannya Gak Kayak Gitu Nah Itu Semua Adalah Cara Gimana Caranya Biar Kita Bisa Mengidentifikasi Kenapa Jumlah Panggilan Kerja Kita Tidak Sesuai Dengan Yang Diharapkan Dan Apa Yang Harus Dilakukan Kalau Kita Punya Keinginan Melamar Sesuatu Tapi Merasa Pengalamannya Masih Kurang Atau Tidak Sesuai Gitu Mungkin Ada Tanggapan Atau Pertanyaan Lain Boleh Paham Ya Logikanya Paham Ya Logikanya Jelas Ya Kayak Gitu Oke Oke Nah Sekarang Kita Mungkin Bisa Masuk Ke Yang LinkedIn Ada Tanggapan Sedikit Boleh Rata-rata Yang Dibutuhkan Perusahaan Itu Atau Kualifikasi Perusahaan Itu Mungkin Yang Memiliki Pengalaman Di bidang Yang Sama Yang Dibutuhkan Oleh Perusahaan Mungkin Misalkan Dicari Kualifikasi Perusahaan Itu Misalkan Saya Ini Kuliahnya Atau Lulusannya Dari Perguruan Tinggi Swasta Nah Otomatis Misalkan IPK-nya Itu Kan Harus Komulad Kalau Misalkan Di Perguruan Tinggi Swasta Itu Pasti Kalau Misalkan IPK Kita Komulad Itu Pasti Apa Dilihat Oleh HR Misalkan Terus Yang Kedua Kalau Misalkan Di Perguruan Tingginya Yang Negeri Itu Otomatis Pasti Dilihat Langsung Oleh HR Apakah Seperti Itu Jawabannya Itu Salah Besar Pembagian Kriteria IPK Minimum Terkait Dengan Kampus Swasta Dan Kampus Negeri Biasanya Hanya Muncul Kalau Kamu Recruitment Di Pemerintahan Jadi Kalau Kamu Misalkan Ngelamar Entah Itu Kayak CPNS Gitu Itu Biasanya Kualifikasinya Dibagi IPK Minimum Katakanlah IPK Minimum 3 Untuk PTN Dan IPK Minimum 3,25 Untuk PTS Biasanya Suka Ada-ada Kayak Gitu Atau Lebih Rendah Kurang Lebih Kayak Gitu Tapi Untuk Recruitment Diluar Sana Udah Nggak Ngeliat Itu Zaman Sekarang Gitu Aku Ngomong Gini Kenapa PD Karena Aku Lihat Locker Tiap Hari Gitu Nggak Ada Pembagian Kayak Begitu Sekarang Jadi Kalau Kamu Masih Punya Mindset Yang Namanya PTS Itu Pasti Lebih Kalah Daripada PTN Salah Bener Itu Sekarang Udah Nggak Ngeliat Itu Nanti Akan Muncul Lagi Lebih Bagus Kampus Luar Negeri Daripada Indonesia Nanti Muncul Lagi S1 Pasti Dilihat Daripada D3 Nanti S1 Lebih Dilihat SMA Nggak Selesai Selesai Itu Beneran Sekarang Faktor PTN PTS Itu Nggak Terlalu Berpengaruh Aku Bilang Berpengaruh Itu Biasanya Kualifikasi Kalau Nggak Ngerti Nanti Kalau Ada Kan Ini Mau Ada CPNS 2024 Nih Masih Kayak Gitu Lagi Nggak Pebagiannya Tapi Di Luar Sana Itu Nggak Ngeliat Itu Ngeliat Itu Kemampuan Gitu Cara Paling Simpelnya Gimana Kamu Punya Temen Kan Gitu Lihat Orang Orang Yang Sekarang Sudah Bekerja Di Perusahaan Perusahaan Besar Kalau Kamu Mau Ngintip Paling Simpel Adalah Buka LinkedIn Buka LinkedIn Terserah Kamu Mau Nyari Orang Yang Levelnya Apa Levelnya Manager Cari Aja Di Kolom Carian Cari Aja Manager Terus Filter Orang Gitu Pastikan Kamu Akan Menemukan Orang Yang Jabatan Udah Jadi Manager Kamu Cuplik Cuplik Sampling Lihat Mereka Lulusan Kampus Mana Itu Yang Swasta Itu Banyak Banget Yang Negeri Banyak Banget Kenapa Udah Mix Jadi Sekarang Yang Dilihat Itu Bukan Masalah Kamu Lulusan Kampus Negeri Atau Swasta Tapi Selama Kamu Menempuh Pendidikan Tadi Yang Mau Kamu Jual Entah Itu Negeri Atau Swasta Kamu Udah Bisa Apa Nah Disini Kan Kamu Sebenarnya Menonjolkan Dua Hal Yang Sifatnya Akademis Dan Yang Sifatnya Non Akademis Yang Sifatnya Akademis Ini Selama Saya Menempuh Pendidikan Ini Saya Membuktikannya Dengan Prestasi Memperoleh IPK Sekian Ini Bentuk Tanggung jawab Saya Secara Akademis Tapi Selain Kegiatan Akademis Ini Selama Perode Kuliah Saya Aktif Dalam Kegiatan Yang Non Akademik Misalkan Ini Saya Ada Magang Saya Ikut Organisasi Saya Ikut Kepanitiaan Saya Ada Bisnis Sendiri Saya Ada Ini Itu Gitu Jadi Kamu Ngejual Dari Dua Sisi Ini Udah Nggak Namanya Jual Jual Nama Kampus Itu Udah No Udah No Banget Itu Beneran Gitu Kalau Kamu Masih Merasa Bahwa Kayaknya Kampus Kampus Negeri Lebih Banyak Dipanggil Dari Suasta No Itu Kurang Zoom Out Aja Sebenernya Gitu Itu Udah Nggak Ngaruh Beneran Gitu Ingat Yang Dibutuhkan Itu Kamu Punya Pengalaman Apa Kamu Punya Prestasi Apa Terus Sekarang Bisa Apa Gitu Udah Nggak Masalah Negeri Swasta Paham Ya Gitu Itu Udah Nggak Ngaruh Gitu Oke Itu Aku Berani Ngomong Gitu Yakin Karena Balik lagi Aku Ngeshare Locker Tiap Hari Itu Nggak Ada Yang Kualifikasi Kayak Dibedain Kayak Gitu Udah Nggak Ada Gitu Paling Terakhir Terakhir Aku Ngelihat Ya Di Pemerintahan Itu IPK Minimum Swasta Segini Negeri Segini Gitu Aku Suka Lihat Gitu Tapi Kalau Di Pengalaman Kerja Di luar Sana Yang Kamu Incar Mau Itu Perusahaan BUMN Atau Perusahaan Swasta Aku Nggak Ngelihat Itu Gitu Ada Tambahan Lagi Mungkin Sudah Cukup Cukup Sudah Cukup Oke Kalau Sudah Cukup Sekarang Kita Akan Masuk Ke Sesi Yang Untuk Bedah Link In Ya